Oke temen-temen, jadi disamping gue saat ini ada salah satu warga yang udah lama tinggal disini ya? Udah lama banget, dari kecil. Dari kecil, dari lain-lain disini. Kenalan dulu, namanya siapa Kang? Nama saya Rizky. Rizky, ya. Jadi disini katanya ada banyak cerita, mitos, histori yang agak-agak ganjil. Apa aja sih? Ya jadi kalau dulu tuh kan, yang pertama waktu sebelum ada pembangunan proyek disini tuh kan ada beberapa rumah. Ada musola, ada tempat kosong disini, bangunan kosong. Proyek jalan tol? Proyek kereta cepat. Oh, MAP. Ya dari situ, kadang warga, penjaga setempat, kadang yang suka ngerasain hal-hal yang agak ganjil tuh kan. Kayak pertama, kadang suka ada yang ngeliat ada wanita yang pakai baju kebaya merah. Baju kebaya merah, wanita baju kebaya merah. Sampai sekarang masih ada nih? Katanya masih ada. Katanya masih ada. Malah jadi saking udah akrabnya warga sini, jadi udah ada sebutannya masing-masing, bang. Jadi buat satu-satu kalau ada kejadian ganjil, liat ini, oh ini si Neneng katanya. Oh gitu. Jadi udah pada tau. Jadi punya nama Neneng. Rupanya tau. Gue kemarin ke Tanggerang ada hantu namanya Suster Nengsi. Disini Neneng sama hantunya. Namanya Neneng. Namanya Sunda banget. Sunda banget. Namanya Sunda banget. Biasanya kalau yang ngeliat pakai kebaya merah, gitu kan. Si Neneng yang pakai baju kebaya merah. Oke, karena tempat ini berada tepat di pinggir jalan dan jalan tol dimana 24 jam nggak pernah sepi, men. Kalian bisa denger sendiri, banyak kendaraan yang lewat, mobil, truk, bus, semuanya lewat sini. Grisik banget. Gue nggak ngerasa kayak serem, gue nggak ngerasa takut disini. Gue akan coba menusuri satu rumah yang katanya angker banget dan ini gue dapet rekomendasi langsung dari pemilik rumahnya. Namanya Nona Anggun. Eh, jadi mungkin gue hanya akan berfokus ke bagian rumah itu aja ya temen-temen. Sementara ini di hadapan gue nih, ini katanya sih bekas pabrik gitu. Cuma udah dirubuhin gitulah. Udah sisa puing-puing doang. Gue juga merasa apa ya, ini nggak terlalu serem sih menurut gue. Iya nggak sih? Cuma puing-puing doang, udah kayak puing-puing peperangan ya nggak sih? Yaudah lah. Gue nggak akan terlalu berlama-lama disini. Kita berfokus aja langsung ke rumahnya Nona Anggun. Atau katanya sih panggilannya Anyun. Anyun! 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 Abang Bucin datang Anyun. Gue sama sekali nggak dapet sensasi merinding. Gue akan langsung pergi ke rumah nyonya Anyun. Yang katanya angker dan rumahnya sih nggak terlalu besar. Jadi gue cuma akan mungkin uji nyali disitu. Kita gelap-gelapan. Kan ini dia rumahnya dan kalau kita lihat sih ini rumahnya udah lama terbengkalai sih. Katanya sih emang ditinggalin sekitar, aduh gue lupa sih sekitar setahunan gitu lah ya. Rumahnya dua lantai gitu. Emang rumahnya sih nggak terlalu besar sih ya. Tapi kalau kita lihat ya dinding-dindingnya itu dipenuhi dengan rumput-rumput liar. Bener-bener menggambarkan memang rumah yang nggak keurus gitu lah. Aduh Nona Anyun, kamu malas banget sih. Kalau kita lihat ya disininya, oh ini dulunya tuh kayak doi bikin cafe taria gitu lah. Ada bacaan ya, kopi Anyun, cappuccino, coffee green tea, flavor tea. Ya gitu lah pokoknya. Oke kita masuk luas sini temen-temen. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena rumahnya sih nggak terlalu besar katanya. Jadi mungkin gue cuma akan uji nyali beberapa menit. Assalamualaikum. Ada tangga gitu ke atas. Dan eh masih ada air galon disini. Ya. Dulunya ini kan emang cafe taria gitu ya. Jadi ya bentar-bentar deh gue tutup dulu deh pintunya. Ini bener-bener mengganggu banget, berisik banget soalnya di luar. Nah oke. Agak sedikit kedap suara lah ya. Masih ada ternyata. Ternyata walaupun rumah ini ditinggalkan. Masih ada beberapa barang-barang kayak peralatan-peralatan dapur gitu. Oke. Sebelah sininya ada wastafel. Di sini toilet. Oke lah. Dan titik yang paling serem dan paling angger itu katanya ada di lantai dua. Ini kita naik ke atas tangganya temen-temen. Assalamualaikum. Oke temen-temen sekarang gue udah berada di lantai dua. Wow. Ini ada dress gitu. Warna pink atau ungu kali ya. Punyanya nona onion. Dan sebelah sini kayak aquarium gitu temen-temen. Ada meja susun. Ada dua tas. Sebelah sini ada lemari. Masih ada beberapa kain-kain apa ini? Baju kali ya? Atau sarung? Ya gitu lah pokoknya. Oke. Di bawahnya ada pakaian-pakaian yang gak terpakai. Ada antena TV. Dan sebelah sini ada kamar juga. Assalamualaikum. Oke. Wow. Ini hodengnya temen-temen. Ada kipas angin. Sebelah situ cermin. Dan Beberapa boneka-boneka Milik dari nona onion. Oh. Ada boneka besar juga ya tuh. Hello Kitty. Dan ada pintu. Gue gak tau ini pintu kemana keluar. Oh. Ada toilet ternyata disini. Eh. Ini bukan toilet deng. Ini cuma gudang kecil doang gitu. Ada lambang negara kita. Burung Karuda. Oke lah. Ya. Seperti yang nona onion udah bilang. Tempat ini gak terlalu besar. Tapi katanya disini cukup serem. Cukup creepy. Coba deh ya. Kita uji nyali kali ya disini ya. Yang nona onion bilang. Rumahnya gak terlalu besar. Tapi katanya disini itu agak-agak creepy gitu cuy. Banyak orang yang melihat sosok neneng. Eh neneng atau neneng. Eh neneng. Yang sering terlihat yaitu wanita dengan kebaya warna merah. Yang pasti ini bukan kebaya milik neneng. Karena ini punyanya nona onion. Oke temen-temen. Sekarang gue udah mulai siap. Uji nyali disini beberapa menit. Dan gue menggunakan dua kamera. Ini adalah kamera DJI gue. Dan yang gue pegang ini adalah kamera handphone. Oke. Kita coba uji nyali beberapa menit disini. Gue yang ngedengar suara. Kayak suara langkah gitu men. Di bawah. Gue tadi ngedengar suara langkah. Kayak ada suara langkah orang itu di bawah. Assalamualaikum. Kayak ada suara langkah orang di bawah. Disitu kamera DJI gue. Dan sampingnya gue nyalain center ke atas. Jadi tetap ada penerangan. Tapi ke arah sini tetap gelap ya. Oke ini kamar nona onion. Gue akan duduk disini. Oke. 38 gak apa-apa dia. Coba nyalain dikit. Biar ada cahaya sedikit. Gue coba pakai center gue. Kayak segini. Untuk penghuni yang ada disini. Jika memang benar. Kamu ada disini. Tunjukkan eksistensi kalian. Untuk neneng. Gadis bergaun merah. Oh sorry. Untuk neneng. Hantu berkebaya merah. Tunjukkan wujudmu. Iya. Jadi katanya sih. Banyak warga satpam. Yang beberapa kali melihat penampakan. Di. Daerah sini. Terutama dari rumah ini. Katanya sih. Si hantu neneng itu. Sering menampakan diri. Gue ngedengar suara orang tertawa. Tapi. Dari luar. Gue rasa mungkin itu warga. Ini gue ngebayangin sini. Pintu ini nih. Kalau bergerak untuk sendiri. Keren. Neneng. Neneng. Gua minta. Untuk hantu. Penghuni. Yang ada di sini. Makhluk halus. Apapun bentuknya. Gandruwo. Pocong. Dedemit. Kuntilanak. Hantu neneng. Hantu nengsi. Hantu siti. Dan segala jenis hantu. Jika memang kalian ada di sini. Tunjukkan wujud kalian sekarang juga. Aku melihat gaun merah kok. Serem ya. Aduh. Ada-ada aja lagi. Ngegantung. Ngegantung. Gaun. Pink. Barusan plastik ini. Kayak bersuara. Seperti ada yang menyentuh. Mungkin cicak. Neneng. Udah PS2 disini. Sayang banget tuh. Kalo punya gue udah. Udah gue pake tuh buat main PS. Main winning. Ya. Gue udah sekitar lima menit. Stay. Uji nyali. Di dalam kamar ini. Tapi. Sepertinya ga ada apa-apa. Dan. Gue gatau. Mungkin beberapa warga. Yang memang. Tinggal disini. Dan merasakan adanya. Eksistensi makhluk halus. Entah mereka halu. Entah. Mungkin mereka hanya kesugas. Dengan. Cerita-cerita. Yang sebelumnya mereka denger. Dari warga lainnya. Tapi. Sejauh ini. Gue memang percaya. Adanya makhluk halus. Itu ada. Alam goib itu ada. Kita ada berdampingan. Dengan mereka. Tapi tentu. Kita ga boleh takut sih. Oke temen-temen. Segini dulu video dari gue. Buat kalian yang suka video ini. Jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat temen-temen yang baru. Berkunjung di Buji TV. Gue minta support kalian. Dan cara klip subscribe. Supaya Buji TV semakin bergembang. Dan caro semang heboh. So. Akhir kata nama gue David. Dari kota Bandung. Salam Buji Jidungi. Peace. Sub indo by broth3rmax